rasanya gimana? makar getar assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bahagia pada kesempatan kali ini aku akan membuat sambal penyet cabai hijau seperti ini tampilannya teman-teman dan ini adalah bahan-bahan yang aku butuhkan nanti juga aku tulis satu persatu ya teman-teman langkah pertama kita haluskan dulu bumbu ungkepnya untuk ayam gorengnya ya ini bahan-banyak semua sudah aku tulis untuk ukurannya seperti ini hasil tumbukannya cukup kemudian aku ambil wacan aku tuang semua bumbu yang sudah aku haluskan kemudian ayam aku masukkan dan bumbu cemplung sudah aku masukkan juga masing-masing sudah aku tulis ya teman-teman ini kita ungkep kita tunggu beberapa saat ini kurang lebih 15 menit ya aku buka hasilnya seperti ini ini dibolak-balik lagi biar bumbunya merata kemudian kita tutup kembali setelah 7 menit aku buka kembali nah seperti ini ini sudah lumayan empuk ya teman-teman karena ini ayamnya gak begitu tua kemudian aku tuang tempe tahunya ini aku bolak-balik biar semua kecemlung bumbu begitu semua sudah rata dengan bumbu kita angkat selanjutnya kita siapkan penggorengannya ini untuk menggoreng-goreng ya cabai hijau 100 gram cabai rawit hijau 100 gram ini aku goreng sampai setengah matang saja seperti ini kemudian ayamnya ini aku goreng dulu digoreng garing atau digoreng setengah kering tergantung siapa yang minta sesuai permintaannya ya ini aku goreng setengah kering saja seperti ini hasilnya teman-teman kemudian aku goreng tahu dan tempenya dari tahu tempenya ini aku menggunakan bumbunya ayam ungkep ya jadi gak bikin bumbu-bumbu lagi nah setelah matang kita angkat seperti ini kemudian ini kol atau kubis ya ini kita goreng sampai garing langkah berikutnya kita menuju persambelan nasional ini bawang putih dulu aku potong-potong biar mudah diumbuk ya teman-teman selanjutnya kaldu ayam ini aku menggunakan masako ini setengah lebih aku gunakan kemudian cabainya aku tuang ini bahan-bahan sudah aku tulis semuanya ya teman-teman ini kita tumbuk sampai setengah halus saja kemudian aku tambahkan garam ini aku menggunakan satu sendok teh dulu ya karena kaldu ayamnya tadi juga sudah asin kemudian jeruk limau ini aku menggunakan tiga buah ya ini aku pers seperti ini ini sudah aku cicip dan rasanya menurut saya pas ini bisa ditambahkan juga minyak goreng yang panas dari gorengan ayam yang sudah kita goreng teman-teman juga bisa menambahkan juga gula pasir di sambelnya bagi yang suka kalau untuk saya gak perlu ya teman-teman tapi sesuaikan selera teman-teman kalau untuk penyajiannya seperti ini ayamnya digeprek-geprek dulu ya dibaluri semua dengan sambel hijau ayam gak harus ayam kampung bisa ayam broiler rata-rata yang digunakan ayam daging itu ya tempe tahunya juga sama dipenyet-penyet dulu lah ya namanya juga sambel penyet kalau untuk lalapan sesuaikan kreasi teman-teman seperti apa maunya jadi mengikuti saja nah seperti ini penampakannya ayam goreng penyet cabai hijau kita ini langsung aku cicip dulu wah rasanya gimana ini rasanya pedes kas cabai hijau ya teman-teman kalau teman-teman mau lebih pedes lagi tidak usah dicampur dengan cabai hijau yang besar cukup rawit hijau yang kecil itu biar tambah menggetarkan lidah oke sahabat-sahabatku semuanya semoga bermanfaat terima kasih sudah singgah semoga kita semua dalam keadaan sehat well of yah diberi kemudahan urusan dunia dan akhirat panjang umur yang berkah murah riski amin amin